Intro Shilom terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita mau belajar di pagi hari yang baru mengucap syukur kepada Bapak di surga Sebab dengan mengucap syukur roh Allah ikut dan turut bekerja dalam segala perkara kehidupan kami Hari ini akan sampai seapalem Tuhan senantiasa berada dengan kami untuk mengajar kami menghitung hari-hari kami sejati-jati Sehingga kami beroleh hati yang bijaksa Praise the Lord Jesus Hallelujah Ajar kami juga Ajar kami beroleh hati bijaksana Ajar kami Bapak, hidup dalam jalanku Ajar semua rencanamu dikenapi Mulialah namamu Tuhan Dan aja jatuh laku Pimpin kami di setiap waktu Besar sediamu Tuhan Akulah kandiamu Yesus kami bersyukur padamu Ajar kami Tuhan Agar kami dapat menghitung hari-hari kami dengan penuh bijaksa Agar kami berboleh hati bijaksana Biarlah kasihmu mengajarkan kami ya Bapak Biar kami mau hidup di dalam jalanmu Tuhan Hidup dalam jalanku Agar semua rencanamu dikenapi Mulia namamu Tuhan Dan aja jatuh laku Bipin kami di setiap waktu Suku besar sediamu Tuhan Setiap waktu sediamu Tuhan Agunglah kandiamu Tuhan Dan Yesus kami bersyukur padamu Mulia namamu Tuhan Dan kau Tuhan Allah yang pulih Kata jatuh laku Bipin kami bersyukur padamu Tuhan Bipin kami di setiap waktu Bipin kami bersyukur padamu Tuhan Bersama-sama mengatakan Mulia namamu ya Bapak Mulia namamu Tuhan Dan aja jatuh laku Dan aja jatuh laku Bipin kami di setiap waktu Bipin kami di setiap waktu Tuhan 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 Yesus kami bersyukur mentahmu Yesus kami bersyukur mentahmu Oh haleluya Kami naikai ucapan sumur kami kepadaku ya Tuhan Sebab engkau memberi hidup kami Kami dapat menghitung hari-hari kami dengan bijaksan Terima kasih Tuhan Karena hanya kau yang terindah dalam hidup kami Tidak ada Tuhan selain engkau bapak Engkau besar engkau kasar Untuk kemuliaan Haleluya Ajaikan Haleluya Ajaikan Terima kasih Tuhan 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 Tidak ada lutut, kan bertelur, menyampaikan Yesus, Tuhan Raja ku, ku sembangkau, ya Allah ku. Ketinggikan nama-mu selalu, yang dalikan dan menangku, engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku. Amen, Tuhan Yesus, engkau lah yang suku indah bagikan. Terpujilah nama-mama, mari sudah lagi katakan sama-sama, kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tidak ada alam Tuhan, yang seperti engkau, besar berkasal, penuh kamu ya. Yesus, sebuah kau yang termanis dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cintakan lebih dari segalanya. Kau yang terindah di dalam hidup kami. 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 Selalu ada lidah, tanpa mengaku. Tentanglah Yesus, Tuhan Raja. Tentanglah, 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 Tentanglah. Alah yang kami sembah dan kami sriki, kami dalam hidup kami. Tidakkah melunuh, kadang-kadang. Tentanglah Yesus, Tuhan Raja. Kusebakar yang alamu. Ku inginkan namaku selalu Siada lintang bangunanku Engkau lah Yesus, Tuhan rajaku 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 Biarlah semua lindah mengaku Bahwa Yesus yang kami sempat besar kuasa Engkau layak dipuji kesembang Engkau layak ditinggikan Bapakku Kami pulangkan ucapan syukur Kami dikepadankan Engkau sudah diberi oleh kuasa Ku untuk menyembah kau Dalam roh dan kebenaran Terima kasih, terima kasih Bapak Terpujilah namamu Ya Allah Terima kasih Terpujilah namamu Ya Tuhan Terpujilah namamu Ya Tuhan Terpujilah kau ayah Terima kasih Terima kasih Yesus Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak Masuklah ia ke Kapernaum Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba Yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya Untuk meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat Mereka meminta pertolongannya Katanya Ia layak engkau tolong Sebab ia mengasihi bangsa kita Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya Tuhan janganlah bersusah-susah Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu Tetapi katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan Dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang Maka ia datang Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ia berkata Aku berkata kepadamu Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun di antara orang Israel Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali Yesus membangkitkan anak muda di Nain Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong Setelah ia dekat pintu gerbang kota Ada orang mati diusung keluar Anak laki-laki Anak tunggal ibunya yang sudah janda Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu Dan ketika Tuhan melihat janda itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia berkata kepadanya Jangan menangis Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya Dan sedang para pengusung berhenti Ia berkata Hai anak muda Aku berkata kepadamu Bangkitlah Maka bangunlah orang itu Dan duduk dan mulai berkata-kata Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya Semua orang itu ketakutan Dan mereka memuliakan Allah Sambil berkata Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita Dan Allah telah melawat umatnya Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea Dan di seluruh daerah sekitarnya Kami mengucap syukur untuk firmanmu Biar Tuhan engkau mengurapi setiap kami Tuhan menumbuhkan hikmat dalam hidup kami Biar firmanmu terus menguatkan kami Tuhan berikan kami kekuatan Dan kami menjalani hari ini Kami percaya engkau Allah yang terus memberikan kami Kesehatan Berikan kami kekuatan Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih